P.J. Wali Kota Tanjung Pinang Hasan bakal menutup tempat usaha atau tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin usaha. Buntut dari keributan yang terjadi di salah satu THM di Jalan Aisyah Sulaiman Batut Lapan Tanjung Pinang beberapa waktu lalu. Menanggapi terjadinya keributan sesama pengunjung di salah satu tempat hiburan malam di Tanjung Pinang, bahkan dari keributan tersebut diduga didapati dua orang korban mengalami luka akibat terkena benda tajam. P.J. Wali Kota Tanjung Pinang Hasan menegaskan jika tempat hiburan dan sejenisnya tidak memiliki izin usaha, tindakan tegas yang diambil dengan melakukan penutupan. Selain itu, minuman beralkohol yang dijual harus sesuai dengan standar alkohol. Nanti kita rapatkan dulu rapat koordinasi, kebetulan nanti awal ini kita mau rapat koordinasi pertongan pindah juga. Kita akan bawa isunya itu. Jadi kalau yang nanti tidak berizin apa ya kita tegas kita tutup aja. Ya dia kalau mau berusaha ya ikuti dong prosedurnya ya. Kita kan tidak menghalangi ya soal orang mau merencanakan ekonomi di Kota Tanjung Pinang, tapi prosedurnya harus diikuti. Pihak Pemko Tanjung Pinang juga bakal melakukan pengecekan terhadap dokumen izin usaha THM tersebut, mulai dari penirian bangunan hingga izin usaha.